Halo, selamat datang di Banyak Tanya Kapan pertama kali gue pacaran? Satu kata untuk Lutesya Ada cerita lucu gak pas berperan jadi bara? Nah, film terakhir yang diperankan itu judulnya apa sih, Kak? Bang Dava lebih banyak HTSan atau pacaran? Wah, buka kartu dong nih Gue Dava Ordana Dan sekarang gue ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Kalian sudah mau nanyakan di kolom komentar Kapan pertama kali gue pacaran? Pas gue baru lulus SMA Yang serius ya? Ada gak sih satu karakter yang pengen banget dimainin? Pengen banget mainin karakter sejarah Yang kayak contohnya film Ghi Yang ada unsur-unsurnya sejarah dan cerita daerah Bang, sikat gigi berapa kali? Sehari dua? Bangun tidur sama sebelum bangun tidur? Sama sebelum tidur Kalau karakter bara sendiri ini tuh kayak gimana sih dia? Karakter bara itu adalah karakter yang introvert Dia memang pemalu Terus gak banyak bisa ngobrol sama orang Alhasil ketemu karakter Demi yang diperankan Lutecia Yang lebih berwarna Yang bikin hidupnya dia keseharian lebih berwarna Bang, sering ghosting cewek gak? Seringnya di-ghosting 50-50 Bang, ada keinginan acting bareng mama Lebih sering ketemu di rumah sih Kadang juga acting kan di depan dia Kadang-kadang di depan rumah kita harus jadi orang lain kan? Kapan dapat sadar kalau passionnya di duil berfilman? Jadi waktu aku kuliah Aku ini ikut komite di kuliahku di Melbourne Itu Indonesian Film Festival Dan di sana menemukan banyak beragam film Indonesia Yang sangat berkualitas Dan event sampai orang-orang Australia itu sangat tertarik untuk menonton Kenapa kalau kenaikan sabuk jiu-jitsu Ada tradisi dipecut pakai sabuk? Biar tahu susah dan sakitnya apa naik sabuk Apakah Dava ingin main film action? Pengen banget Makanya setiap hari itu aku suka bela diri Lebih milih diputusin atau mutusin cewek? Ceritain alasannya Lebih ingin diputusin Jadi kayak lagi gak ada tangan jawab Jadi kan bukan kesalahannya kesan kita kan? Jadi kalau mau diputusin Cari-cari alasan untuk biar diputusin Sorry gengs Ceritain momen pertandingan jiu-jitsu paling berkesan Waktu itu di Singapura Terus waktu itu lawan salah satu atlet terbaik di Singapura Skornya draw alhasil menang by referee decision Referee decision itu jadi seri Tapi wasita yang menentukan Dulu sempat ikut klub sepak bola Kenapa sih gak pilih karir jadi sepak bola? Karena tahu kapabilitasnya gak sampai sana Dan banyak banget orang yang jauh lebih jago Satu kata untuk Lutesha Sangat bertalenta Ada cerita lucu gak pas berperan jadi bara? Cerita lucu ada Sebenarnya itu salah satunya adalah Waktu itu hari terakhir syutingnya itu naik mobil jeep Dan harus di hutan berkendaranya Dan jeepnya itu manual Dan jalannya kecil banget Dan karena aku jarang nyetir mobil manual Jadi retake terus Karena tiba-tiba mati mesinnya Tiba-tiba terlalu ke pinggir Terus ya terus menyerempet dan lain-lain Bang Dava lebih banyak HTS-an atau pacaran? Wah buka kartu dong nih HTS kali ya jadi lebih beragam Emosinya 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 ketidakjelasannya Jadi bisa relate ke karakter bara Terus kalian promo film kan Dava pengen seproyek bareng aktor Atau aktis siapa di Indonesia? Emosya Pengen banget bisa Kalau laki itu pengen bareng Iko Wais Kalau perempuan itu pengen banget bareng Kahana Rashid Film apa yang paling relate dengan kehidupan Dava? Panduan mempersiapkan perpisahan Karena lelaki itu juga bisa ditinggal guys Bukan cuman perempuan doang yang meninggalkan laki Eh bukan cuman laki doang yang meninggalin perempuan Tapi lelaki itu juga bisa merasa bingung Kosong dan sedih kalau ditinggal dengan perempuan yang sudah bikin hidup dia berwarna Jurau Kalian juga masih relate dong Kayaknya gak laki-laki disini ya kan? Ngam-ngam tadi Pernah gak gamon kayak bara? Gamon apa ya? Gagal move on Oh pernah gak gagal move on kayak bara gitu? Anjing gaya banget ya Gak pernah lah Pernah-pernah makannya seneng banget bisa membawakan peran bara Karena ada banyak hal yang aku juga bisa relate Kenapa tertarik olahraga bela diri? Karena dari kecil bokap selalu ngajarin bahwa Pada at the end of the day yang bisa jaga diri kita Hanya diri kita sendiri Jadi bela diri Mengajarkan itu dan mempersiapkan mental kita untuk menghadapi itu Tidak Wah udah terakhir nih Nah film terakhir yang diperankan itu judulnya apa sih Kak? Filmnya namanya panduan mempersiapkan perpisahan bisa ditonton di bioskop online Dan berperan sebagai bara Yang agak jauhnya dari keseharian aku karena orangnya itu introvert dan ngomongnya dikit Oke thank you temen-temen Muse Sekian pertanyaannya yang gue udah jawab semua Bikin gue juga buka kartu juga Dan jangan lupa nonton film Panduan mempersiapkan perpisahan Hanya di bioskoponline.com Dan tiketnya sudah bisa dibeli dari sekarang Terima kasih Dadah 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 Dadah